Bagaimana cara menghasilkan SDM yang kompeten? Sistem pelatihan kerja nasional merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menghasilkan SDM yang kompeten. Sebagaimana yang kita ketahui, sistem adalah komponen-komponen yang saling berkaitan hingga membentuk satu kesatuan. Perusaknya salah satu komponen sistem menyebabkan sistem tidak dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah ilustrasi komponen serta alur sistem pelatihan kerja nasional. Inilah sistem yang harus dijalani secara lengkap oleh penyuluh anti korupsi. Apa itu sistem standardisasi kompetensi nasional? Sistem standardisasi kompetensi nasional merupakan salah satu bagian dari sistem pelatihan kerja nasional. Sistem standardisasi kompetensi kerja nasional adalah tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia. Mengapa standar kompetensi diperlukan? Standar kompetensi memiliki manfaat untuk tiga bidang, yaitu Untuk institusi pendidikan dan pelatihan, standar kompetensi memiliki dua manfaat. Untuk dunia usaha dan penggunaan tenaga kerja, standar kompetensi memiliki empat manfaat. Antara lain Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi, standar kompetensi memiliki dua manfaat. Antara lain Terdapat tiga jenis standar, yaitu 1. Standar untuk produk Di Indonesia dikenal dengan istilah standar nasional Indonesia atau SNI 2. Standar untuk personil Di Indonesia dikenal dengan istilah standar kompetensi kerja 3. Standar untuk sistem Contohnya, standar manajemen mutu ISO Standar kompetensi kerja terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Standar khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional. Bagaimana cara mengembangkan standar kompetensi? Terdapat dua model pengembangan standar kompetensi, yaitu 1. Model Occupational Skills Standard atau MOSS 2. Regional Model Kompetensi Standard atau RMCS Model Occupational Skills Standard atau MOSS adalah model penyusunan standar kompetensi berdasarkan okupasi atau jabatan. Regional Model Kompetensi Standard atau RMCS adalah model penyusunan standar kompetensi yang diperkenalkan oleh International Labor Organization atau ILO yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja suatu kegiatan usaha atau industri sejenis. Model yang digunakan dalam penyusunan SKKNI adalah RMCF Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang sistem standar disasi kompetensi kerja nasional dan dipertegas pada keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.